Tidak hanya rumah sakit umum daerah, pengelolaan pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta juga dituding kurang profesional serta tidak berpegang pada prinsip pelayanan kesehatan yang baik, khususnya ketika rumah sakit swasta menangani pasien peserta program jaminan kesehatan nasional yang dikelola Badan Pelayanan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Berikut ini keterangan Direktur Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh, Hendra Suparman. Tidak hanya rumah sakit umum daerah sebetulnya yang menjadi perhatian saya, tapi rumah sakit umum lainnya yang swasta pun mempunyai pengelolaan yang kurang profesional. Saya juga pernah mengalami bagaimana rumah sakit Al-Karif menangani orang tua saya sendiri. Sebagai peserta pasien BPJS dengan pengat terakhir rumah A, sebenarnya bisa mendapatkan pelayanan yang prima. Yang kedua, bagaimanapun pembayarannya itu sudah ditanggung oleh BPJS atau dulu ASKES. Tapi ternyataannya saya alih pembayar hampir 60%-nya lagi dari total biayanya. Yang kedua, bahwa misalnya pengelolaan di rumah sakit tersebut juga tidak menerapkan prinsip-prinsip yang diatur oleh perundang-undang yang ada. Sehingga dimungkinkan hidupkan banyak pasien-pasien atau orang-orang yang sakit tidak mendapatkan pelayanan yang selayapnya. Apakah itu sesuai dengan kriteria golongannya atau sesuai kriteria dengan apa yang diapayang di BPJS? Terima kasih telah menonton!